Dari data Dinas Dukcapi Lombok Timur, tersisa sekitar 10.000 wajib KTP belum menyelesaikan perekaman. Sebagian besar merupakan wajib KTP baru yang akan beranjak berusia 17 tahun hingga akhir tahun nanti. Untuk itu kegiatan perekaman akan terus dilanjutkan dengan menyasar sekolah dan desa. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pihak Dukcapi Lombok Timur, Irfan Budiatma, dari total 1.400.000 lebih jumlah penduduk Lombok Timur, 996.000 diantaranya merupakan wajib KTP. Dari data akhir bulan Maret ini, tercatat 988.000 wajib KTP telah menyelesaikan perekaman atau sekitar 98,91 persen. Diperkirakan sisa dari wajib KTP yang belum melakukan perekaman sebanyak 10.000 orang, dengan sebagian besar merupakan penduduk pemula yang akan beranjak 17 tahun sampai akhir tahun ini. Untuk itu perekaman akan terus dilakukan dengan menyasar sekolah dan desa. Dukcapil optimis bisa menyelesaikan proses perekaman sebelum bulan Oktober mendatang, mengingat pada bulan tersebut akan dijadwalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak, sehingga tentunya membutuhkan kesiapan administrasi kependudukan lengkap bagi pemilih pemula. Ditegaskan Irfan, 10.000 rekaman baru tersebut merupakan data baru setelah menyelesaikan perekaman sampai bulan Februari lalu. Artinya sejak pelaksanaan pemilu kemarin, Dukcapil telah menyelesaikan target perekaman yang diberikan sampai bulan Februari. Saat ini dinas Dukcapil masih menunggu data terbaru dari KPU apakah masih ada tambahan atau tidak. Dari jumlah total 1.412.321 orang itu, wajib KTP-nya berjumlah Rp. 996.724.000. Kemudian yang sudah dilakukan perekaman dari Rp. 996.724.000 itu sudah direkam Rp. 98.925.000 jiwa. Artinya sudah ada 98,91 persen yang sudah dilakukan perekaman jumlah penduduk sampai dengan perkiraan jumlah penduduk angka umur sampai dengan 24 Desember. Ah ulangi, sampai dengan Desember 2024. Sementara itu, terkait dengan pencetakan EKTP, 98 persen dikatakan sudah dicetak. Tinggal menunggu sisa 10.000 tambahan data yang akan datang. Begitu juga dengan kebutuhan belangko EKTP. Di beberapa bulan terakhir ini masih tercukupi. Akan tetapi untuk persiapan bulan Oktober mendatang, Dukcapil akan memprioritaskan pencetakan EKTP baru daripada pencetakan untuk perubahan elemen data EKTP. Terima kasih telah menonton!